Halo teman-teman selamat sore selamat datang kembali di channel saya sore ini teman-teman saya kedatangan satu unit baru mobil sejuta umat ya mobil sejuta umat yang varian tertinggi ya varian tertinggi yaitu Avanza Veloz transmisi manual tahun 2013 ya sebagai informasi aja Veloz tahun tahun 2013 itu kan ada dua macam ya yang satu sudah airbag yang satu belum airbag jadi yang ini yang sudah airbag ya 2013 semester 2 jadi dia sudah pakai airbag kanan kiri double airbag ya yang versi pertama itu kayaknya airbagnya bagian driver kalau enggak ya enggak ada sih enggak ada ya ya kontaknya kontaknya asli ya remote nya asli seperti ini kalau Veloz ya terus STNK nya ini Avanza Veloz 1.5 transmisi manual tahun 2013 ya untuk PKB nya PKB nya cukup murah terjangkau teman-teman PKB nya 2.400.000 ya dengan biaya-biaya lain-lain sekitar 2.600.000 ya cukup terjangkau normal ya mobil seven-seater tiga baris ya mobil cukup favorit di kalangan keluarga Indonesia ya Avanza varian Veloz ya perbedaannya cukup banyak kalau dengan yang tipe G kalau yang 2013 masih ada tipe E G sama Veloz ya Veloz itu ada dua yang satu lima sama yang satu tiga kayaknya ya kayaknya saya belum pernah nemu sih satu tiga sih dapetnya satu lima ya 1500cc seperti apa kondisi unitnya langsung kita cek seperti biasa selamat menikmati mulai dari depan ya teman-teman saya lihatin bagian depan kondisinya pamper utuh ya pampernya utuh tidak ada bekas tabrak yang patah ya kita lihatin dalamnya utuh ya radiatornya utuh ya tidak ada bekas tabrak depan ini nopo nya B ini kelihatan ya cek sendiri aja ini masuknya Tangerang Selatan jadi pakai aplikasi yang namanya Sambara itu masih bisa detek itu blokir atau enggak kelihatan ya pajaknya sampai bulan tujuh hidup panjang cukup lumayan lah terus kita yang utama kita cek headlamp nya di bagian headlamp ini kondisinya masih original ya tidak ada retak dan tidak ada rembesan air itu tidak ada ya embun-embun tidak ada terus yang bagian kanan juga masih utuh original lanjut bagian samping tampilannya seperti ini temen-temen padang tuh oh istimewa loh fansa 2013 nih velg nya dia pakai ring 15 profil banyak 185 per 65 kondisi ban ya lumayanlah 75% ya kondisi untuk inner fendernya utuh tidak ada yang pecah ya baut-bautnya juga masih utuh suspensinya juga masih lebih original di bagian vendor sini ada emblem VVTI ya ini spionnya sudah pakai electric mirror sama spion sen ya terus bagian sampingnya ini bercerikas Veloz-Veloz yang terlalu yang versi ini ya ini sudah pakai chrome handle pintunya mp2 pintunya sudah chrome terus itu ada mode apa nam mode bukan list apa yoi sini kipoknya terus di bagian oh ya ada lampunya ya oh tuh bagian sini ada lampu nih temen-temen tuh kelihatan enggak gora kelihatan hehehe senyutnya ngangel terus di bagian bawah itu samping ada set cut nya ya itu ya kondisinya masih bagus semua saya ditemani lain sama Mas Isnan itu ya tim pemburu mobil referensi mobil bekas ya temen pemburu referensi mobil bekas bukan pemburu yang itu pokoknya beda pokoknya kita ya bikin sendirilah versi kita versinya anak-anak solo ya bukan melu-melu men inspirasi ya ya temen-temen bagian belakang lanjut bagian belakang kemarin pempernya ini modelnya seperti ini dia ada mata kucingnya kanan-kiri mata kucing kanan-kiri terus sudah ada sensor parkir terus kalau kamera parkir belum ada ya karena head unitnya masih standar di pintu ini ada chrome nya juga sama kaca ini chrome ya Veloz Avanza Veloz ya kondisinya depoker juga masih utuh seperti ini temen-temen kondisi untuk ban belakang tipis saya temen-temen PR nya ini ya ban belakangnya tipis ya nanti tak terima tak ganti baru temen-temen ban belakangnya tak ganti baru jadi temen-temen enggak usah bingung beli ban kalau velgnya masih ori masih maksudnya ori itu tidak ada percah-percah atau sepet dembul tidak ada ya bersih ya faktor usia 2013 ini sekarang usianya tujuh tahunan ya sudah tujuh tahun ya hampir 7 tahun lah ya ban waktu wayai ganti lanjut bagian interior ya kita cekin nih tampilan bagian interior ya mohon disini mohon maaf temen-temen ini kan belum di salon jadi harap wajar ya ini joknya masih original semua masih original ini airbag nya ya sudah pakai airbag kanan kiri hidupnya masih original standar bawaannya jadi teman-teman kalau mau ganti yang double din enak temen-temen tinggal ganti ini aja copot framenya udah support double din ini asatnya disini untuk pengaturan nasi masih kompor ya lima percepatan 1500cc terus di bagian setir disini masih lumayan bagus ya setirnya masih ada kulit jeruknya masih ada jadi penggunaannya masih normal standar kesini ada pengaturan volume kontrol sama mode audionya terus disini ada panel menyalain defogger sama sensor parkir terus ini untuk pengaturan electric mirror kita lihatin kondisi podonya ya sambil kita nyalain mesinnya ya nih podonya ini 121 ribu standar sih menurut saya akan pemakaian setahun 20 ribu naik kali lima aja udah 100 ribu ya toh ini kan udah hampir 7 tahun berarti kan standar pemakaian 20 ribu setahun normal terus disini ada sun visornya kondisinya masih bagus di sini lampunya kabin juga masih utuh oke untuk baris kedua nih joknya standar semua ya masih original semua kondisinya jok bagus tidak ada bekas banjir ya teman-teman tidak ada bekas banjir karena sudah kami cek untuk semua yang ahli-ahli ngecek bekas banjir silahkan merapat disini tidak ada bekas banjir terus untuk baris keduanya nih baris keduanya masih oris ini juga masih masih apa ya masih masih seperti apa yang saya dapatkan dari baru datang ya mobilnya ini jadi emang tidak belum tak apa-apain jadi biar teman-teman juga tahu kondisinya mobil ini seperti apa sebelum saya salon ya sebelum saya di sini ada pengaturan apa ada tempat kapoldernya untuk ruang bagasinya sekarang tak bukain bagasinya ini ya oh bensin bagasinya langsung aja dari sini nah nih sekaligus tak lihatin pintu belakangnya ini kelihatan nggak silau ya nah masih utuh semua ya nat-natnya masih bagus semua standar jadi tidak ada bekas perbaikan dempul yang sebelah sini ah Alhamdulillah masih bagus semua lihatlah istimewa karpet 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 dasar masih utuh semua ya kondisi bagus tidak ada bukas banjir jok belakangnya seperti ini bisa dilipat terus untuk ban serbnya masih ada ban serb masih ada ya kondisinya 75% lumayanlah oke terus kita cobain nyalain AC oke AC nya kita nyalain kita coba ya AC nya kita taruh di angka 1 anginnya kenceng dan baunya itu masih bau avanza baru itu masih baru ya masih lumayan lah masih lumayan cuman ya ya kilometer segini ya teman-teman jadi ada beberapa panel yang catnya itu sudah hilang ya ini yang khusus bagian setir ya bagian sopir ini panelnya sudah warnanya sudah kayak gini ya kalau mau diperbarui lagi beli ada ini panel kalau mau dicat juga bisa tapi yang ngecatnya susah ini kan motifnya ada motifnya seperti ini ini dibeliin aja yang original standar ada terus yang bagian kiri masih bagus sih masih kotor aja ya bagian belakang juga masih bagus audionya 4 titik ya teman-teman 6 titik ding di atas ini ada lagi ini bawah ya ini atas kanan kiri ini atas kanan kiri sama belakang kanan kiri kita bukain bagian ruang mesinnya ini ya kotor banget teman-teman ya di Serawo pula gak apa-apa kotor ya biar teman-teman tahu lah nah belum tak salon biasanya mobil sampai tak masukin video itu mobil sudah tak salon sebenernya kebetulan kebetulan tukang salon saya itu kan masih antrinya masih banyak jadi daripada nganggur ya tak bikin video aja ini kondisinya ya kotor ya gak terjamah sama sekali ya tapi audisinya masih bagus original semua ya itu nomor mesin terus disini biasanya remet-remet disini ya ya apron-apron juga masih original standar semua kototnya masih udohan terus bagian bawahnya nah itu mestimewa kucah gue ngomongnya hehehe masih senang dia ya itu ya teman-teman referensi sore ini mudah-mudahan teman-teman ada yang berminat bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini ya ini mobil saya buka harga 134 juta ya nah iklan 134 juta tapi teman-teman kalau serius ya nanti tak lepas 128 lah tak gantiin ban kanan-kiri yang belakang ban-nya baru semua tapi yang depan masih bagus ya yang jelek kan yang belakang kanan-kiri nanti tak gantiin ban yang bagus semua dua itu ban sekitar dua juta baru itu dua-duanya itu nanti pakai yang standarnya ya download ya ya satu setengah sampai dua juta lah 128 juta ya teman-teman cukup terjangkau sih menurut saya karena kalau teman-teman cari yang plat lokal asli cateng itu di atas 130 juta lebih lah di atas 135 juta pasti itu yang airbag ya yang veloz airbag transmisi manual kalau yang metik lebih murah lagi itu ya teman-teman sekian referensi dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan video ini terima kasih dan selamat beraktifitas dadah